bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya begitu banyak kengerian-kengerian siksaan yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang durhaka kepadanya tentunya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya namun ada beberapa kisah yang terbilang cukup mengharukan namun penuh hikmah jika mendengarkannya yaitu kisah tentang orang yang tidak jadi masuk neraka karena secari kertas lalu kisah tentang ahli maksiat dari kalangan Bani Israel umatnya Nabi Musa yang diberi ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantas seperti apakah kisahnya yang pertama secari kertas yang menyelamatkan dari neraka dari sahabat Ka'af radiyallahu anhu beliau bercerita ketika hari kiamat telah ditegakkan salah seorang umat Rasulullah s.a.w. diperhitungkan dan ditimbang amalnya dan ternyata amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya sehingga malaikat pun menyeretnya ke dalam neraka ketika itu Nabi Adam s.a.w. melihat seseorang tersebut yang diseret menuju neraka beliau segera menemui Rasulullah s.a.w. yang berada dalam surga dan berkata Wahai Muhammad Rasulullah s.a.w. pun menjawab Selamat datang Wahai Bapak semua manusia Nabi Adam berkata Sesungguhnya ada seseorang dari umatmu yang diseret menuju neraka Nabi Adam pun menceritakan lebih detail tentang masalah itu kepada Rasulullah s.a.w. Mendengar apa yang telah diberitahukan oleh Nabi Adam Rasulullah s.a.w. pun segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umat beliau tersebut Lalu Nabi Adam menunjukkan tempat dimana orang tersebut akan diseret ke dalam neraka Sedangkan Rasulullah s.a.w. mengikutinya dari belakang Setelah menemukannya Rasulullah s.a.w. berkata kepada malaikat Wahai malaikat Tuhanku Hentikan Para malaikat tersebut pun berkata Wahai Muhammad Apakah kamu tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami Mereka para malaikat tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka Dan melaksanakan apa yang diperintah Quran surah At-Tahrim ayat 6 Kemudian terdengarlah suara seruan Patuhilah Muhammad Lalu Rasulullah s.a.w. berkata Timbanglah kembali amal perbuatannya Para malaikat tersebut pun segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu Ternyata seperti hasil timbangan yang pertama Amal buruk orang itu lebih berat daripada amal baiknya Kemudian Rasulullah s.a.w. mengambil secari kertas dari saku beliau yang di dalamnya tertulis bacaan sholawat Nabi Dan meletakkan secari kertas tersebut di dalam timbangan amal baik orang itu Seketika itu pula amal buruk yang tadinya lebih berat kini berbalik menjadi lebih ringan Amal kebaikan orang itu pun lebih berat daripada amal buruknya Sehingga ia merasa sangat senang dan bahagia dan berkata Demi ayah dan ibuku siapakah engkau? Maka beliau s.a.w. menjawab Aku adalah Muhammad Kemudian orang itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah s.a.w. dan berkata Wahai Rasulullah apakah secari kertas yang tadi itu? Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab Itu adalah bacaan sholawatmu yang pernah engkau bersolawat kepadaku semasa hidup di dunia Dan aku menjaganya untukmu Kisah yang kedua Ahli maksiat di zaman Nabi Musa yang mati husnul khatimah Diceritakan pada zaman Nabi Musa ada seorang laki-laki dari kaum bani Israel yang musrif Atau perbuatannya melewati batas kemaksiatannya Setiap hari yang dia lakukan adalah bermaksiat Dan selalu menzolimi orang di sekitarnya Suatu ketika laki-laki yang musrif itu meninggal dunia Dan karena semasa hidupnya dia selalu menzolimi orang lain dan selalu berbuat maksiat Akhirnya orang-orang di sekitarnya hanya membiarkannya dan menelantarkannya Kemudian Allah s.w.t memberi wahyu kepada Nabi Musa a.s. Agar supaya memandikan dan mensolati mayat dari laki-laki musrif itu Dikarenakan Allah s.w.t sudah memberikan ampunan kepada laki-laki musrif tersebut Nabi Musa yang merasa heran setelah mendapat wahyu dari Allah Karena melihat kejadian orang-orang bani Israel menelantarkan mayat laki-laki itu Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah Ya Allah ya Tuhanku Sebab karena apakah engkau mengampuninya Allah s.w.t berfirman Karena dia membuka kitab Taurat Dan dia menemukan nama Muhammad di dalamnya Dia merangkulinya Menciuminya Kemudian dia bersolawat kepada Muhammad Setelah itu aku pun mengampuninya Subhanallah Sahabat beriman yang dirahmati Allah Dari kisah di atas dapat kita ambil hikmah Bahwa kita tidak akan tahu akhir dari riwayat hidup seseorang Apakah dia akan husnul khatimah atau su'ul khatimah Dan perlu kita ketahui bahwa Yang paling berhak menghakimi dosa dan kesalahan semua manusia Hanyalah Allah s.w.t yang maha dari segala galanya Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat Ampunan dan kasih sayang Allah Serta kita diberikan akhir hayat yang husnul khatimah Amin ya Rabbil Alamin Wallahu'alam bisawad Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbil Alamin